Hai jumpa lagi dengan saya kabar Indosafi channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika hari ini kita kedatangan servisannya sebuah impact atau apa yang ingat ya impact-impact untuk ngencengin atau ngendorin atau untuk memudahkan pekerjaan ya pekerjaan si mekanik motornya ini kepunyaannya Mas Eric Vespa ya kalau enggak salah kemarin dititipin temen soalnya bengkel lagi tutup terus belum ketemu orangnya ini yang punya mekanik Vespa ya si impact-impact ini rusaknya urat konebatan eh katanya enggak nyala ya Hai ini mau coba tak bukain dulu untuk ngecek kondisi dalamnya nggak nyalanya tuh karena apa apakah saya berhasil untuk memperbaikinya ya belum tentu berhasil juga karena ya belum dicoba ya tak bukain terlebih dahulu nanti kalau sudah terbuka semua nanti kita tunjukkan kepada temen-temen isi dalam impact tersebut Oke tak protolin dulu oke dalaman impactnya seperti ini ini ada modul-modul impactnya ini dinamo impactnya model kayak gini ini kayak dinamo apa ya kayak mobil RC ya khusus ya mobil RC beneran ya ini dinamonya kalau kelihatannya nah ini yang rusak pasti di modulnya ini sudah tak beri tegangan ya nih bakasih tegangan 12 volt hitam negatif merah positif Hai ke nyala ketip-ketip-ketip-ketip blank kita coba tekan Hai enggak ada tanda-tanda kehidupannya enggak ada ya enggak bakal muter Hai coba tak pelajarin dulu kenapa kok bisa rusak apa harus kita congkel-congkel modulnya ini untuk mengisai apa mengecek isi dalamnya apakah kita bisa memperbaikinya ataukah tidak coba-coba ya mudah-mudahan bisa kalau enggak bisa ya mau gimana lagi atau nanti teman-teman ada yang tahu gimana tempat jualan modulnya ini eneng ya oke teman-teman sekalian setelah tak cek ini tadi ternyata mosfetnya ini ada yang bermasalah dan enggak ada jualannya browsing-browsing juga enggak ada jualannya kalau ganti ya harus satu paket gini ya satu paket seperti ini berserta saklarnya ya biar akur ini tadi sudah tak coba untuk menyuntikkan tegangan di area sini untuk menghidupkan mikrocontrollernya tapi ternyata enggak mau buka lagi ya ya terpaksa harus ganti modul satu paket dan untuk harganya kurang lebih kalau di online mungkin sekitar 300 ribuan lah impactnya mungkin kisaran harga 600-700an 500 lah 500-700an hampir setengah harga sendiri enggak tahu nih nanti tak kosul dulu sama yang punya mau dibelikan atau beliau yang membelikan saja disini enggak mau menanggung resiko enggak tak suruh beli modulnya aja plus saklarnya ya jadi bisa jadi enggak sinkron ya masaklah tidak suruh beli ke semuanya jenisnya saklarik ber setengah full gitu aja sih enggak ada gimana-gimananya tapi karena berkaitan dengan MOSFET mau ganti MOSFETnya enggak ada pak cek view juga aman pegangan tak masukin secara langsung juga enggak mau ya weh ganti modul biasanya kerusakan kayak gini meng buka atau ngencengin berat posisi baterai lagi low ya jadi dipaksain ya kondisi baterai low dipaksain jadinya ya kayak gini ya modulnya yang rusak ya ya nggak apa-apa karena buat nyari uang ya kalau rusak ya wajar lah dibenerin kalau nggak bisa dibenerin ya beli baru lagi guys kunwe tinggal tunggu konfirmasi yang punya impact dulu ya tentunya mas eric Oke teman-teman sekalian kita lanjutkan videonya nah ini sudah diberikan modul yang baru tapi enggak ini modulnya yang dibelikan untuk 18 volt atau 24 volt tapi kayaknya sih sama aja ya kalau dilihat dari wujudnya bentuknya sama tapi kalau untuk kata letak MOSFETnya itu beda ya tapi kita akan coba pasangkan ini karena sudah terlanjur dibelikan yang punya sendiri yang belikan bukan saya ya tidak masalah yang yang penting kita cobain kita solder untuk mencobanya kita urutkan warna kabelnya sesuai dengan modul yang lama soalnya tidak ada apa namanya buku panduan yang dibawakan jadi kita tidak tidak tahu ya teman-teman ikutin aja bekasnya aja kabel warna merah di tengah kabel warna kuning yang depet soket saklar ini kita lepas dulu oke oke Bismillah aja nah ini kita tarik kita soldernya C1 oke kemudian setelah warna hijau ini ini warna biru warna merahnya warna merahnya warna hijau meja saya teman-teman oke di situ warna kuning atau yellow oke yellow masukkan tes Oke yellow sudah dimasukkan ini baterainya sudah dibawakan kita soldernya saja ikuti merah positif lah hidup-hidup merahnya positif lanjut merah positif ikutin kabel warna merah pasangkan untuk harganya modul ini saya kurang tahu ya soalnya yang beli yang punya impactnya sendiri bukan saya ya tak suruh beli tapi enggak tak salah tak kasih link tahu-tahu sudah beli yowes tinggal masangin saja tinggal nyolder-nyolder sama masangin nyobain ya oke sudah tombolnya kita coba tankepin oke pas setahu saya itu kalau apa namanya ganti kayak gini biasanya satu paket ya oke nyara terus oke kita coba tekan oke bisa ya teman-teman ya berhasil ya teman-teman coba teman-teman perhatikan oke oke sudah berhasil kita off kan setelah di off-in kita akan pasang gear-gear rotary nya dipresisiin lagi ini modulnya yang rusak kita kasihkan nanti yang punya tinggal kita pasangin lalu kita cobain lagi ya setelah terpasang keseluruhan impactnya seperti ini posisinya kita coba tekan ya ini untuk melihat keterangan baterai keterangan baterai kayaknya kelihatan berapa bar ini muternya kesana kita coba pindah posisi kesana oh ini balik kesini mirip ini kalau kesana muter kesana cuman ganti modul tanpa tombol tapi kalau saya sarankan sih kalau boleh sekalian tombolnya biar apa namanya enggak cepat rusak ya soalnya belum tentu sinkron dengan IC kontrolernya kebetulan ini sinkron ya jadi seperti itulah kira-kira mengganti modul dari impact atau alat perbingkelan otomotif buat teman-teman yang suka dengan video ini teman-teman bisa ngelike subscribe nge-subscribe ke teman-teman kalian dan goodbye